Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke teman-teman disini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua Di kolom komentar tuh banyak banget masalah kulkas polytron Satu pintu yang tidak dingin teman-teman ya Jadi untuk pertanyaannya Jadi seperti ini Mau nanya bosku kalau kulkas satu pintu Kompresornya nyala Kemudian filternya dingin Itu apa penyebabnya bosku Terus di bagian fresor Itu cuma beku di bagian atas teman-teman Oke disini saya akan jawab satu persatu ya teman-teman ya Masalah kulkas satu pintu yang tidak dingin Dan ini masalah penyebabnya apa Oke jadi disini kebetulan hari ini Saya gak ada pekerjaan untuk memperbaiki kulkas satu pintu ya Saya memperbaiki mesin cuci kemudian AC untuk hari ini Jadi ini kebetulan ini gak di jemput sama orangnya Belum diambil jadi ini saya buatkan tutorialnya bagaimana cara penangannya Oke untuk jawaban pertama disini kalian bisa buka Oke disini masih saya nyalakan untuk kulkasnya teman-teman ya Jadi masalahnya kulkasnya gak dingin Itu filternya dingin ya Kemudian di bagian fresor Nah di bagian fresor harusnya kan ada bunga es ya Nah ini saya coba nyalakan untuk fresornya supaya kalian bisa paham Oke jadi disini biasanya kalau kulkas itu dingin di bagian atas aja Biasanya kan di bagian fresornya ini kan hanya ada gumpalan es sebesar ya Biasanya besar banget sampai ke bawah sini ya Biasanya sampai ke bawah sini Kemudian untuk di bagian fresor sini ini gak ada bunga es sama sekali Kalau ini kan ada ya Ini ada semuanya total ada Jadi bunga esnya ada Nah kalau misalkan di bagian atas itu besar kemungkinan Itu oli kompresor naik Sehingga freon tinggal dikit Itu bisa terjadi seperti itu teman-teman Kemudian ada kebocoran freon yang sangat kecil ya Kemudian yang ketiga ada penyempitan di bagian filter Ataupun di bagian pipa kapiler Itu bisa terjadi Nah untuk penyebabnya masalah yang seperti itu Ini biasanya mesin kompresor terlalu panas Biasanya kalau misalkan terjadi seperti itu Tata-rata untuk pemakaian kulkas Nah di bagian sini nih Di bagian pengaturan suhu sini Ini lepas Nah kalau misalkan ini lepas seperti ini Mayoritas mesin kompresor akan bekerja terus 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 Sehingga mesin kompresor panas Ketika mesin kompresor ini panas Maka akan ada yang namanya pemuaian Nah kalau sudah pemuaian Pemuaian maka pemuaian oli Suhu apa ya panasnya oli itu akan ikut Tercampur oleh Jat freon sehingga bisa naik ke bagian evaporator ini Makanya Oli bisa naik karena Ya itu tadi teman-teman ya Nah ini harus kalian Pasang kembali seperti ini Nah kalau yang seperti ini kan banyak banget ya Ada yang disini ada juga yang disini Kalian harus pasang itu teman-teman ya Baru kalian atur pengaturan suhunya Nah kemudian solusinya seperti apa Ketika kulkas sudah mengalami seperti itu Nah solusinya kalian harus flashing dulu teman-teman Jadi kalian flashing kalian bersihkan di bagian evaporator Pastikan gak ada kebocoran di bagian evaporator ini Nah setelah kalian flashing Baru kalian yang namanya ganti filter Nah di bagian belakang ini Oke di bagian belakang kalian ganti filternya Nah ini ganti filter Kemudian setelah ganti filter Baru kalian isi freonnya teman-teman ya Oke sampai disini paham teman-teman ya Dan kalau misalkan pengen tahu caranya Kalian bisa lihat video sebelumnya teman-teman Oke kemudian disini saya akan Menjawab pertanyaan teman-teman yang kedua Ini banyak sering terjadi Masalah kulkas satu pintu Yang tidak dingin Karena habis dibersihkan Itu kulkas menjadi tidak dingin Itu banyak banget ya Ini masalah kulkas yang satu pintu Untuk yang sekarang Apalagi kulkas politron itu sering Saya temui ya Setelah kulkas ini gak ada masalah Sebenarnya gak ada masalah Cuman apa ya Esnya udah tebal Kemudian setelah tebal Orangnya juga Mau bersihin ya Mau bersihin di bagian Pressernya Nah setelah bersih Semuanya dinyalakan Kulkas menjadi tidak dingin Nah itu penyebabnya apa Nah yang penyebab pertama Sama aja teman-teman ya Sama aja Di bagian sensor suhu Biasanya ini lepas Jadi kalau misalkan lepas Selama kulkas ini hidup Berarti mesin kompresor hidup Maka dari itu Kalian pastikan untuk Pengaturan suhu Ataupun termostat Kalian harus nempel Nah kalau udah seperti itu Solusinya Kalian harus flashing ulang Setelah flashing Kalian isi freon Teman-teman ya Kemudian filter Kalian ganti Nah kemudian Untuk masalah Kulkas yang Tidak dingin juga Nah masalah kulkas Yang tidak dingin Itu banyak penyebabnya Teman-teman ya Ada juga yang seperti ini Setelah mati lampu Kulkasnya menjadi Tidak dingin Padahal sebelum mati lampu Kulkasnya Tidak ada masalah ya Nah ini masalahnya Seperti ini Teman-teman ya Biasanya untuk Kulkas satu pintu Setelah mati lampu Biasanya setelah Lampu hidup Itu tegangan Belum normal Biasanya masih Di bawah 220V Sampai Turnya sampai Di 170V Kalau misalkan 170V Otomatis Mesin kompresor ini Ini Tidak bakalan hidup Nah kalau Misalkan 170V Dia tidak bakalan hidup Teman-teman Kecuali Setelah Apa namanya Voltase Sudah normal Baru dia hidup Teman-teman Nah rata-rata Itu Biasanya setelah Mati lampu Biasanya Mesin kompresor ini Macet Ya Kalau misalkan Mesin kompresor ini Macet Kalian butuh Tiga kabel saja Ya Tiga kabel saja Kemudian kalian Jamper Pastikan Di bagian Overload Dan juga Di bagian Relay Kalian cek juga Apakah ada Kerusakan Atau tidak Nah Kalau misalkan Di bagian Overload Dan juga Relay Ini Tidak ada Kerusakan Tapi mesin Kompresor Tidak mau Start Ataupun Tidak mau Hidup Teman-teman Biasanya Kalau misalkan Tidak mau Hidup Itu biasanya Ada suara Dengung Cetik Biasanya Seperti itu Ada bunyi Di bagian Overload Dan juga Relay Ini pasti Bunyi Cetik Kalau misalkan Mesin kompresor Ini macet Nah Kalau misalkan Mesin kompresor Ini macet Kalian cukup Jemper Seperti itu Baru setelah Jemper Kalian Diamkan Sampai Mesin kompresor Dingin Nanti Kalau misalkan Mesin kompresor Dingin Kalian Bisa Nyalakan Kembali Atau Kalian Langsung Matikan Aja Untuk Kulkasnya Baru kalian Nyalakan Setelah Mesin kompresor Ini dingin Insyaallah Mesin kompresor Bisa kembali Normal lagi Teman-teman Jadi solusinya Seperti itu Nah Kemudian Untuk Pertanyaan Yang ketiga Oke Ketiga Apa keempat Saya tidak tahu Nah Banyak nih Teman-teman Semua Masalah Kulkas Yang Tidak Dingin Itu Kemarin Ada juga Yang bertanya Ciri-ciri Freon habis Nah Masalah Tiri-ciri Freon habis Ya cukup Simple Teman-teman Kalian bisa Nyalakan Untuk Kulkasnya Kemudian Perhatikan Di bagian Mesin kompresor Di bagian Mesin kompresor Tadi Apakah Hidup Atau tidak Kalau misalkan Hidup Pasti ada Suara Gemericik air Atau suara Desis Di bagian Evaporator Kalau tidak Ada Berarti Mesin kompresor Macet Nah Kalau misalkan Mesin kompresor Hidup Tapi di bagian Bodi kulkas Disini Di bagian Bodi kulkas Ini Tidak Panas Otomatis Freon Tidak Pasti Habis Nah Jadi Ciri-cirinya Cukup Mudah Teman-teman Oke Jadi Seperti itu Ya Teman-teman Untuk Masalah-masalah Kulkas Yang Tidak Dingin Untuk Kulkas Satu Pintu Yang Tidak Dingin Kalian Bisa Scroll Kalian Bisa Cek Di Video Saya Sudah Terbuka Sudah Saya Share Untuk Cara-caranya Tinggal Kalian Pahami Aja Jika Teman-teman Masih Ada Belum Yang Paham Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Oke Mungkin Itu Aja Untuk Video Tutorial Kali Ini Semoga Video Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Untuk